Maka berbicara lah bildat orang suah. Berapalah maka lagi kau akan berbicara begitu, dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderul. Masakan Allah memekokkan keadilan, masakan yang makuasa memekokkan kebenaran. Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap dia, maka ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah, dan memohon belas kasihan dari yang maha kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau, dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Pertanya-tanyalah tentang orang-orang zaman dahulu, dan perhatikanlah apa yang diselidiki para nenek moyang. sebab kita anak-anak kemarin tidak mengetahui apa-apa, karena hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Bukankah mereka yang harus mengajari engkau, dan yang harus berbicara kepadamu, dan melahirkan kata-kata dari akal budi mereka. Dapatkah pandan bertumbuh tinggi, kalau tidak dirawa, atau mensi yang tumbuh subur, kalau tidak di air. Sementara dalam pertumbuhan, sebelum waktunya disabit, layulah ia lebih dahulu daripada rumput lain. Demikianlah pengalaman semua orang yang melupakan Allah. Maka lenyaplah harapan orang fasik, yang andalannya seperti benang laba-laba, kepercayaannya seperti sarang laba-laba. Ia bersandar pada rumahnya, tetapi rumahnya itu tidak tetap tegak. Ia menjadikannya tempat berpegang, tetapi rumah itu tidak tahan. Ia seperti tumbuh-tumbuhan yang masih segar di panas matahari. Seluruhnya menjulur di seluruh taman. Akar-akarnya membeli timbunan batu, menyusup ke dalam sela-sela batu itu. Tetapi bila ia dicabut dari tempatnya, maka tempatnya itu tidak mengakuinya lagi. Katanya, belum pernah aku melihat engkau. Demikianlah kesukaan hidupnya, dan tumbuh-tumbuhan lain timbul dari tanah. Ketahuilah, Allah tidak menolak orang yang saleh, dan ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Ia masih akan membuat mulutmu tertawa, dan bibirmu bersorak-sorak. Pembentimu akan terselubung dengan malu, dan kema orang fasik akan tidak ada lagi. Kitab Ayub Pasal 9 Tetapi Ayub menjawab, Sungguh, aku tahu, bahwa demikianlah halnya. Masakan manusia benar di hadapan Allah. Jikalau ia berbekara dengan Allah, satu dari seribu kali, ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan dia, dan tetap selamat? Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkirkannya dalam murkahnya, yang menggeserkan bumi dari tempatnya, sehingga tiangnya bergoyang-goyang, yang memberi perintah kepada matahari, sehingga tidak terbit, dan mengurung bintang-bintang dengan meterai, yang seorang diri membentangkan langit, dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut, yang menjadikan bintang biduk, bintang belantik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga, dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Apabila ia melewati aku, aku tidak melihatnya, dan bila ia lalu, aku tidak mengetahui. Apabila ia merampas, siapa akan menghalanginya? Siapa akan menegurnya? Apa yang kau lakukan? Allah tidak menahani murkanya. Di bawah kuasanya, para pembantu Rahab membungkuk. Lebih-lebih aku, bagaimana aku dapat membantah dia, memilih kata-kataku di hadapan dia. Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Bila aku berseru, ia menjawab. Aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku. Dialah yang meremukkan aku dalam angin ribut, yang memperbanyak lukaku dengan tidak semena-mena. Yang tidak membiarkan aku bernafas, tetapi mengenyangkan aku dengan kepahitan. Jika mengenai kekuatan tenaga, dialah yang mempunyai. Jika mengenai keadilan, siapa dapat menggugat dia? Sekalipun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar. Sekalipun aku tidak bersalah, ia akan menyatakan aku bersalah. Aku tidak bersalah. Aku tidak pedulikan diriku. Aku tidak hirokan hidupku. Semuanya itu sama saja. Itulah sebabnya aku berkata. yang tidak bersalah dan yang bersalah. Kedua-duanya dibinasakannya. Bila cemetinya membunuh dengan tiba-tiba, ia mengolok-olok keputus asaan orang yang tidak bersalah. Bumi telah diserahkan ke dalam tangan orang fasik dan mata para hakimnya telah ditutupnya. Kalau bukan oleh dia, oleh siapa lagi? Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada seorang pelari. lenyap tanpa melihat bahagia meluncur lewat laksana perahu dari pandan seperti Raja Wali yang menyambar mangsanya. Bila aku berpikir, aku hendak melupakan keluh kesahku. Mengubah air mukaku dan bergembira, maka takutlah aku kepada segala kesusahanku. Aku tahu bahwa engkau tidak akan menganggap aku tidak bersalah. Aku dinyatakan bersalah. Apa gunanya aku menyusahkan diri dengan sia-sia? Walaupun aku membasuh diriku dengan salju dan mencuci tanganku dengan sabun, namun engkau akan membenamkan aku dalam lumpur sehingga pakaian ku merasa cicik terhadap aku. karena dia bukan manusia seperti aku. Sehingga aku dapat menjawabnya, mari bersama-sama menghadap pengadilan. Tidak ada wasit diantara kami yang dapat memegang kami berdua. Biarlah ia menyingkirkan pentungnya daripadaku. Jangan aku ditimpa kekentaran terhadap dia. Maka aku akan berbicara tanpa rasa takut terhadap dia. Karena aku tidak menyadari kesalahanku. Kitab Ayub Pasal Sepuluh aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku mengapa mengapa engkau berbekara dengan aku. Apakah untungnya bagimu mengandakan penindasan, membuang hasil jerih payah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik. apakah engkau mempunyai mata badani, samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia, apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia, tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki, sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku. Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah dan bahwa tiada seorangpun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku. Tetapi kemudian engkau berpaling dan tidak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat. tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku serta menjalin aku dengan tulang dan urat. hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu. aku tahu bahwa inilah maksudmu. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. kalau aku bersalah celakalah aku dan kalau aku benar aku takkan berani mengangkat kepalaku karena kenyang dengan penghinaan dan karena melihat sesaraku kalau aku mengangkat kepalaku maka seperti singa engkau akan memburu aku dan menunjukkan kembali kuasamu yang ajaib kepadaku. Engkau akan mengajukan saksi-saksi baru terhadap aku. Engkau memperbesar kegeramanmu terhadap aku dan pasukan-pasukan baru bahkan bala tentara melawan aku. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Maka aku seolah-olah tidak pernah ada dari kandungan ibu aku langsung dibawa ke kubur. Bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Biarkanlah aku supaya aku dapat bergembira sejenak sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat. Ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat dan kacau balau di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. documents matahum dan